Kita akan lanjutkan Bang Habib dan juga Prof Maru, artinya kan itu sudah menjadi konsekuensi tersendiri untuk MK yang kemudian muruahnya ini dipertanyakan karena sejak putusan nomor 90 bahkan sampai putusan MK-MK juga ternyata ada perdebatan nih. Bang Habib saya juga ingin tanyakan dampaknya dari putusan 90 sampai dengan MK-MK ini terhadap pencawa presan Gibran. Kalau kita mengambil salah satu data dari lembaga survei carta politika bahwa responden ini 62 persen menyatakan ada penyalahgunaan wewenang bahkan juga cukup besar angkanya yang menilai Gibran sebetulnya tidak pantas nih 48,9 persen tidak pantas menjadi cawa pres alasannya beragam karena dinilai masih terlalu muda kemudian belum punya pengalaman bahkan sekitar 26 persen ini melihatnya ada praktik dinasti politik. Nah terlepas dari konsekuensi yang sudah diterima MK terhadap muruahnya bagaimana untuk konsekuensi politisnya Anda siap memajukan Prabowo Gibran dengan konsekuensi sanksi dari publik itu? Ya yang pertama saya tetap menchallenge ya rekan-rekan yang menyudukkan Pak Anwar Usman untuk berkomentar tentang tindakan saudara Saldi Isra ketika menguji Undang No. 7 tahun 2020. Di situ kewangan kita ditantang apakah kita orang yang fair? Yang kedua soal hasil survei ada dua lembaga survei yang kredibel dua LSI melakukan survei ya setelah putusan MK dan semuanya menunjukkan masyarakat tidak percaya adanya apa namanya intervensi ya terhadap mahkamah konstitusi. Intinya masyarakat sangat mempercaya putusan mahkamah konstitusi. Yang kedua terakhir survei dari Populi ya yang justru menunjukkan hasil yang sangat positif setelah putusan mahkamah konstitusi. Terhadap apa namanya pasangan Prabowo Gibran ini. Jadi kalau kita melihat memang ada ya tokoh-tokoh idealis akademisi ya yang menyampaikan pandangan kritisnya terhadap persoalan ini. Mereka punya idealisme kita bisa apa namanya berbeda pendapat nggak ada masalah. Seperti yang mulia ya yang tidak sangat hormati Pak Marwara. Tetapi ada pihak juga ya yang menjadikan isu ini sebagai senjata serangan politik untuk mendegradasi. Dan tetapi sehingga Populi melihat. Soal jadi senjata politik bukankah itu memang konsekuensinya sejak awal ketika tahu bahwa. Makanya jangan dipotong. Ketika menjadi senjata politik justru yang ada dalam simpati kepada Mas Gibran ini. Karena terlihat sekali tendensinya tidak lagi murni soal penegakan norma. Penegakan apa namanya etika tidak lagi murni. Kalau tendensinya penegakan etika ya selesai ketika ada Pak Anwar Usman yang menjadi korban. Selesai sudah. Sudah selesai proses MK-MK. Tetapi ketika ada yang mengaitkan lagi ya kan. Baik dalam konteks gagasan maupun tindakan konkrit. Untuk membatalkan perkara nomor 90. Nah publik melihat ini adalah bagian skenario penjegalan. Bagian dari skenario penggagalan Mas Gibran menjadi jawabersnya Pak Prabowo. Lantas publik bertanya. Apa yang salah? Kalau anak muda diberikan kesempatan menjadi jawabers. Siapa yang dirugikan? Ini kan pemberian hak Pak. Bukan pengambilan hak. Jadi kalau anak muda boleh menjadi jawabers. Berarti bukan berarti yang generasi yang lainnya tidak boleh. Kalau Mas Gibran menjadi boleh maju. Berarti bukan berarti mengambil hak orang lain. Membatasi pihak lain untuk mencalonkan orang yang lain lagi. Jadi ini tidak ada apa namanya. Dispute hak gak ada. Sengketa hak gak ada. Karena semua orang pada akhirnya berhak maju sebagai caper dan jawabers. Kalau memenuhi syarat. Dan nanti akan ditentukan oleh masyarakat siapa yang akan dipilih. Jadi siapa yang dirugikan? Tidak ada kecuali orang-orang yang khawatir. Dengan elektabilitas Pak Prabowo dan Pak Gibran yang terus menaik. Tetap percaya diri untuk maju terus ya Bang Habib. Jadi maju sebagai percangan caper dan jawabers. Tidak ada yang merugikan. Saya menerugikan. Saya mau tanya. Siapa yang dihalangi haknya? Kalau Mas Gibran boleh maju. Siapa yang dirampas haknya? Tidak ada. Kita akan move on nih Bang Habib dan Prof Maru. Soal bagaimana kita belajar dari. Karena perlu ditanggapi pernyataan Pak Habib tadi. Oke silahkan tanggapi sedikit Prof Maru. Ya melakukan hal yang tidak fair. Kalau menyangkut putusan putus terdipat itu. Kita harus duduk Pak Habib. Kita melakukan legal audit bersama. Dan tidak bisa melalui media televisi. Seperti ini. Yang kedua. Kalau misalnya dikatakan kita keberatan pada Gibran dan anak muda. Sama sekali tidak. Tetapi harus ada proses. Proses itu dikatakan di konstitusi. Harus jujur dan adil. Kalau proses tidak jujur dan adil. Maka hasil juga tidak jujur dan adil. Maka Anda baca betul-betul putusan MKMK Pak Maruara. Saya tadi menanti. Itu semua terbukti dalam putusan MKMK. Ternyata tidak ada. Coba Anda baca dari halaman 1 sampai 400 sekian. Ada tidak pembuktian intervensi. Bang Habib dan Prof Maru. Tidak ada. Bukan soal intervensi tetapi juga yang panik tadi Pak Habib. Keputusannya ini kesimpulannya MKMK mengatakan bahwa prinsip telah dilanggar apa yang dikatakan imparsialitas terhadap intervensi. Intervensinya yang mana? Tidak ada. Tidak terbukti intervensi. Tidak ada. 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 Kita coba move on bagaimana melihat ke depannya mekanisme kritik dan juga evaluasi MK. Saya ke Prof Maru. Kemarin Pak Suhartoyo mengatakan MK siap untuk dievaluasi, siap untuk dikritik, jangan dibiarkan jalan sendiri. Kedepannya bagaimana sebetulnya mekanisme untuk publik memberikan kritiknya terhadap MK? Apalagi kan belajar dari konflik kepentingan yang terjadi kemarin, kemudian jelang nanti mengadili PHPU. Bagaimana mekanisme kritiknya? Ya barangkali kontrol pertama itu tetapkan Majelis Kehormatan Hakim itu secara permanen. Jangan akur, sehingga kalau ada kepentingan atau keberatan tertentu secara tersendiri baru dibentuk. Jadi kita harus membentuk itu sehingga secara berkesinambungan mereka bisa melakukan pengamatan dan kemudian memberikan semacam apa yang dikatakan pengawasan seperlunya untuk meluluskan apa yang tidak lulus. Yang kedua, konsolidasi yang dilakukan ini tentu juga harus dengan tegas pimpinan Mahkamah Konstitusi memberikan pengarahan juga kepada seluruh staf untuk tidak mendapat perintah yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi itu sendiri. Sehingga apa yang terlihat di dalam proses pendaftaran keputusan saja menjadi masalah. Ini karena memang ada pimpinan-pimpinan atau anggota pimpinan yang menggunakan kewenangannya atau pengaruhnya memberikan perintah yang tidak sah kepada bawahan. Ini merupakan suatu rangkaian proses di mana harus ada pengamatan, pengawasan dengan apa yang disebut Majelis Kehormatan. Secara berkesinambungan, tidak secara ad-for. Bang Habib terakhir saya ingin ke Anda, jadi bagaimana Anda menegaskan kembali komitmen Kualisi Indonesia Maju untuk tetap mencalonkan Prabowo dan Gibran, walaupun terus perdebatannya ini kan pasti akan terus berlanjut ya. Dan satu lagi bagaimana Anda melihat mekanisme evaluasi MK ke depannya? Ya justru kita, apa namanya menurut kita, justru perdebatan ini ya membuka mata publik ya. Mana pihak-pihak yang memang rasional menyampaikan kritika dan mana yang ada kepentingan di belakangnya. Kalau yang rasional kan pasti selesai ketika putusan yang baik, tapi ketika yang ada kepentingan tentu akan terus bergulit. Dan ketika publik mendeteksi adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menggagalkan Mas Gibran, yang didapat justru simpati kepada Mas Gibran. Makanya kalau hasil survei 2 LSI, kemudian juga terakhir Populi, justru melanjut ini. Apa namanya survei, apa yang tampil tersepa Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kami justru semakin yakin ya, di sisi lain kami sudah menyiapkan semua visi, misi, program untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Baik, baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama diskusi kami pada pagi ini. Prof. Marwar Rasyahaan dan juga Habibur Rahman. Selamat pagi. Terima kasih.